Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya sasa bela channel ya teman-teman ya aku hari ini mau membuat video menu apa acar ya teman-teman ya acar yang aku buat di video-video sebelumnya tapi aku belum membuat gimana caranya ya teman-teman ya nah ini aku mau memberitahu gimana caranya ya teman-teman ya ini bahan-bahannya nah ini ada timun dan ini ada daun ketumbar ya teman-teman ya yinsai kalau hongkongnya dan ada ini cabai dan ini ada wijen ya ini wijennya sudah matang ya teman-teman dan ini ada kacang tanah nanti aku mau goreng dulu ya teman-teman ya terus nanti aku hancurkan aku belah menjadi dua gitu ya teman-teman ya dan ini ada bawang merah, bawang putih dan ini ada vinegar ya teman-teman ya ini kayak cuka tapi cuka hitam ya teman-teman ya dan ini aku kasih kecap asin ya kecap asin ya teman-teman ya yuk ikutin terus gimana saya cara membuatnya pokoknya sangat simple, cemplung-cemplung kayak gitu ya teman-teman ya nah kayak gini ya teman-teman ya ini mentimunya aku mau apa keprek kayak gitu saja ya teman-teman ya ini ini sudah aku cuci bersih ya teman-teman ya nah kayak gini dihancurin kayak gini semuanya ya ini acar hongkong ya kayak gini terus nanti aku kasih apa garam ya nah kayak gini nah kayak gini ya teman-teman ya nah lanjut aku mau kasih garam ya lanjut ini belum aku taruh apa bumbui nanti aku taruh di dalam kulkas dulu ya teman-teman ya nah kayak gini lanjut kita bungkus dengan plastik ini ya aku taruh kulkas dulu dan nanti aku mau menggoreng apa mau menggoreng kacangnya kita aku goreng kayak dulu nah kayak gini ya teman-teman aku taruh di kulkas dulu nah dengan yang sama ini daun ketumbarnya ya teman-teman ya aku iris-iris panjang-panjang kayak gitu saja nah kayak gini besar-besar ya aku taruh sini dulu ini nanti makanya itu sebelum makan itu kita bumbuin itu ditaruh di kulkas itu ya teman-teman ya supaya rasanya itu berbeda kayak gitu ya teman-teman ya dan ini tadi bawang dan bawang bawang merah dan bawang putih sudah aku iris kayak gini lanjut aku mau iris ini cabenya ya sudah aku cuci bersih ya teman-teman ya ini ya nah aku potong kayak gini saja ini majikan perempuan aku sangat suka ya teman-teman ya nah ini buat mbak-mbaknya yang ada di Hongkong teman-temanku di Hongkong ya bisa coba ini ataupun di Indonesia tuh dimanapun berada pokoknya boleh coba pokoknya ini seger kayak gini kalau acar di Indonesia kan itu diiris panjang-panjang kayak korek api kayak itu ya teman-teman ya terus dikasih wortel tapi kalau ini enggak cuma timun dan daun ketumbar dan jika nanti lihat pokoknya lihat videonya sampai selesai nah kayak gini ini aku kayak gini ya teman-teman ya nanti lanjut kita bumbuin pokoknya lihat videonya sampai habis ya teman-teman ya nah kayak gini ya teman-teman ya ini proses mau membumbuin acarnya ya teman-teman nah ini ada bawang merah bawang putih dan cabai tadi dan aku panasin minyak ya dan ini tadi kacangnya yang aku goreng tadi ya nah ini sudah aku bersihin kulitnya nah ini nanti kalau sudah panas minyaknya nanti aku nih ditaruh disini ya teman-teman ya supaya enggak langu ya teman-teman ya ini ya nanti aku kasih disini nah ini sudah sudah apa sudah panas ya teman-teman ya nah kayak gini nah kayak gini kita matikan dulu kita aduk ya nah ini kan aku sudah kasih minyak panas ya teman-teman ya dan lanjut aku kasih ini apa vinegar ya cokak hitam dikira-kira saja ya teman-teman ya nah satu nah satu dua tiga empat ya aku kasih empat ya ini yang empat sendok makan dan aku kasih ini kecap asinnya kecap asinnya aku taruh tiga tiga sendok makan ya lebih sedikit dari apa cokak hitamnya tadi nah kayak gini kita aduk ya teman-teman nah ini bumbunya kayak gini nih kayak gini ya teman-teman ya nah kayak gini nah terus selanjut ini daun ketumbarnya ini aku taruh di atasnya kayak gini aku banyakin ya ini daun ketumbarnya nah kayak gini ya teman-teman ya lalu nah ininya tadi bumbunya aku siramin di atasnya kayak gini teman-teman ya nah kayak gini lanjut kita aduk kayak gini kita aduk merata ya teman-teman nah kayak gini lanjut ini nanti kalau langsung dimakan nanti aku kasih apa gorengan kacang tadi dan aku taburin dengan wijen tadi ya teman-teman ya nah nanti majikan belum pulang ya sekarang belum pulang nanti aku kasih taruh di kulkas dulu ya teman-teman ya kayak gini ini enak sekali ya teman-teman ya aku mau tambahin ini tadi cokak hitamnya kurang ya kayaknya ya teman-teman ya oke nah kayak gini teman-teman ya nah ini enak ya teman-teman nah kayak gini ya teman-teman ya sudah aku aduk merata lanjut aku mau hidangkan di piring ya kayak gini kayak gini nah kayak gini ya teman-teman ya lanjut aku mau taburin ini kacang tanahnya tadi ya teman-teman ya aku taburin di atasnya nah kayak gini lanjut aku kasih ini apa wijen ya nah kayak gini aku taburin wijen di atasnya cantik ya teman-teman nah lihat nah kayak gini ya teman-teman ya nah kayak gini boleh dicoba ya teman-teman ya resep saya ini pokoknya simple dan praktis ya teman-teman ya dan jangan lupa like, komen, dan subscribe saya Sabila Channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax